Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Halo Oshin channel yang mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur kita semua hai teman-teman di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membedakan perkutut jantan dan perkutut betina untuk lebih lengkapnya simak video ini oke teman-teman untuk membedakan jenis kelamin perkutut memang agak sulit karena antara perkutut jantan dan perkutut betina memiliki penampilan fisik yang hampir serupa untuk bisa membedakannya perlu kejelian dalam mengamatinya dan yang paling penting tentunya adalah pengalaman bagi kita yang masih pemula memang cukup sulit untuk membedakan antara perkutut jantan dan betina tetapi jika diamati dengan saksama ada beberapa ciri-ciri yang membedakan antara keduanya antara lain ciri-ciri perkutut jantan jika diperhatikan raut muka perkutut jantan terlihat garang atau sangar yang kedua selaput kulit di sekitar mata terlihat lebih tebal dan lebih bulat sehingga sorot matanya terkesan tajam yang ketiga bola matanya terlihat lebih besar dan melotot dengan sorot mata yang tajam yang keempat garis belahan paru sejajar dengan mata yang kelima pupur atau bulu yang berwarna putih ke abu-abuan di bagian kepala lebih dari separuh bagian kepala sehingga warna bulu kepalanya terlihat lebih cerah dari perkutut betina yang keenam kepala lebih besar dan pipih atau gepeng yang ketujuh postur tubuh perkutut jantan rata-rata lebih besar dari perkutut betina yang kedelapan supit udang atau tulang pubis perkutut jantan lebih rapat dan terasa keras jika ditekan dengan jari yang kesembilan perkutut jantan yang sudah dewasa akan menunjukkan perilaku yang khas jika berdekatan dengan betina yaitu berbunyi sambil menganggukkan kepalanya atau membekur seperti bisa dilihat di video sedangkan perkutut betina ciri-cirinya adalah yang pertama raut muka perkutut betina terlihat lebih sayu yang kedua selaput kulit di sekitar matanya lebih tipis yang ketiga bola mata lebih kecil dengan sorot mata yang sayu yang keempat garis belahan paruh berada pada posisi di bawah mata yang kelima postur tubuhnya lebih kecil dari yang jantan yang keenam pupur atau bulu yang berwarna putih keabu-abuan di bagian kepala tidak lebih dari separuh bagian kepalanya sehingga warna bulu kepalanya tampak gelap atau kusam yang ketujuh bentuk kepalanya kecil dan bulat serta warnanya terlihat lebih gelap dari perkutut jantan yang kedelapan supit udang atau tulang pubis lebih lebar dan terasa lunak atau lembek jika ditekan dengan jari berikut ini adalah cara membedakan jenis kelamin perkutut dari tulang supitnya yang pertama teman-teman pegang perkutut lalu dirabah tulang supitnya atau di bagian perut dekat dubur dengan jari telunjuk atau ibu jari yang kedua kalau bagian supit tersebut terasa lebih rapat dan keras berarti jantan tetapi kalau terasa renggang atau lebar dan lunak berarti betina tapi cara ini baru bisa dilakukan setelah piyik atau anakan perkutut berumur 4 bulan ke atas karena sebelum perkutut berumur 4 bulan supit udang pada piyik atau anakan perkutut jantan relatif renggang sehingga untuk orang yang masih awam tentang perkutut akan kesulitan untuk menentukan jenis kelaminnya setelah piyik perkutut berumur 4 bulan lebih apalagi kalau sudah berusia di atas 6 bulan maka secara alami supit udang perkutut jantan akan menyempit sehingga mudah untuk membedakannya dengan perkutut betina supit udang pada perkutut dikatakan sempurna jika panjangnya sama dan letaknya sejajar perlu diketahui juga bahwa tidak jarang ditemukan perkutut yang memiliki supit udang panjang sebelah salah satu tulang supitnya lebih pendek dan letaknya kurang sejajar perkutut dengan ciri seperti itu walaupun suaranya bagus umumnya kurang disukai para kung mania karena dianggap cacat secara katurangan untuk mendapatkan kualitas suara yang bagus dari seekor perkutut harus berjenis kelamin jantan dengan ciri-ciri seperti yang telah disebutkan tadi karena perkutut jantan memiliki suara yang lebih keras dan lebih merdu serta lebih cepat gacor walaupun perkutut betina juga bisa manggung tetapi suaranya cenderung lebih kecil dan cempreng demikian informasi tentang cara membedakan perkutut jantan dan betina insya Allah paling akurat oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk pecinta perkutut Nusantara jika kata-kata saya benar semuanya dari Allah dan jika kata-kata saya salah itu semua semata-mata hanya kebodohan dan kelalaian saya sekian salam perkutut lokal alam Nusantara salam lestari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.